Halo anak-anak, selamat pagi semua. Ketemu lagi dengan saya, Mester Flipus. Kali ini kita ada dalam pembelajaran dengan judul Perubahan Pada Benda. Untuk itu, mari saksikan tayangan video berikut ini. Untuk membahas materi ini, kita awali dengan dua pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan pertama, mengapa benda padat berubah? Dan pertanyaan yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan pada benda? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita ikuti urayan berikut. Ada beberapa jenis perubahan benda. Yang pertama, perubahan fisika. Yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan fisika adalah merupakan perubahan wujud suatu benda yang tidak disertai dengan perubahan sifat benda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi hanya bersifat sementara dan dapat kembali ke bentuk semula. Ciri-ciri perubahan fisika. Pertama, perubahan saat hanya terjadi pada wujudnya, tetapi tidak pada sifatnya. Yang kedua, saat hasil perubahan fisika dapat dikembalikan ke bentuk semula. Dan yang ketiga, sifat saat yang dimiliki sebelum dan sesudah perubahan sama. Contoh perubahan fisika adalah pada es yang mencair. Es yang sudah mencair dapat dibentuk kembali dengan cara didinginkan lagi. Selain es yang mencair, contoh lain dari perubahan fisika adalah logam besi yang dipanaskan akan bertambah panjang karena terjadi pemuayan. Memuai adalah perubahan ukuran benda yang menjadi lebih besar atau panjang karena benda tersebut dipanaskan. Sedangkan lawan dari pemuayan adalah menyusut, yang mana menyusut adalah perubahan ukuran suatu benda yang menjadi lebih kecil atau pendek. Contoh aplikasi pemuayan dan penyusutan. Konstruksi jembatan. Jembatan seringkali dibuat dari kerangka besi. Rangka jembatan yang terbuat dari besi akan memuai jika suhunya naik. Antara ujung rangka jembatan dengan tiang beton diberi celah pemuayan. Contoh aplikasi pemuayan dan penyusutan. Sambungan rel kereta api. Pemasangan rel kereta api harus menyediakan celah antara satu batang rel dengan batang rel yang lain. Jika pada siang hari dan suhu meningkat, batang rel yang terbuat dari baja akan memuai. Sehingga terjadi pertambahan panjang. Dengan adanya celah tadi, tidak terjadi tabrakan antara dua batang rel yang berdekatan. Jika tidak ada ruang, pada saat memuai akan saling mendorong. Sehingga rel akan melengkung. Ingat, kereta api tidak dapat berjalan pada rel yang melengkung. Nah, yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan wujud benda yang disertai dengan perubahan sifat dari benda. Dengan demikian, wujud benda tidak bisa kembali ke wujud yang semula dan bersifat tetap. Berbeda dengan perubahan fisika yang dapat kembali ke wujud yang semula. Ciri-ciri perubahan kimia. Yang pertama, terjadi perubahan susunan molekul. Yang kedua, terbentuk sat baru dengan sifat-sat yang berbeda dengan sifat penyusunnya. Dan yang ketiga, perubahan sat bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contoh-contoh perubahan kimia. Kayu yang dibakar jadi arang. Gula yang dilarutkan ke dalam air. Kertas yang dibakar menjadi abu. Daun yang menguning dan berubah menjadi berwarna kecoklatan. Pelapukan. Pelapukan adalah proses yang berhubungan dengan penghancuran bahan, baik berasal dari makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Waktu yang diperlukan untuk proses pelapukan ini sangat lama. Pelapukan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelapukan biologis dan pelapukan mekanis. Pelapukan biologis disebabkan oleh aktivitas organisme yaitu jamur dan jasad renik lainnya. Contohnya, kayu yang pada awalnya keras lama-lama akan menjadi hancur di makan rayap. Upaya untuk mencegah pelapukan yang terjadi pada kayu adalah sebagai berikut. Contoh 2 Lumut menyebabkan pelapukan dinding bangunan. Pada dinding yang ditumbuhi tanaman merambat, pada mulanya dinding ini halus. Namun lama-kelamaan, setelah tumbuh tanaman merambat, akarnya bertambah kuat dan menjalar kemana-mana. Akibatnya, dinding pagar bisa retak dan hancur. Akan tetapi, tidak semua tanaman pada dinding dapat menyebabkan kerusakan pada dinding bangunan. Contoh 3 Pelapukan biologi pada batuan Pelapukan batuan karena faktor makhluk hidup terjadi bila batuan tersebut hancur karena ditumbuhi oleh pohon atau lumut. Pelapukan biologi pada batuan Pohon dan lumut bisa hidup pada batuan karena ada sedikit tanah dan air. Setelah beberapa lama, pohon menjadi bertambah besar, akar-akarnya mencengkram makin kuat, sehingga mampu memecahkan batu. Yang selanjutnya, pelapukan mekanis disebabkan oleh suhu, tekanan, angin, dan air. Contohnya adalah pelapukan batu karena air, perubahan suhu, dan tekanan. Batuan bisa pecah menjadi bagian yang lebih kecil, misalnya pasir dan kerikil. Angin yang bertiup sepanjang siang dan malam hari dapat memindahkan batuan sedikit demi sedikit. Begitu pula air yang menetes dapat menyebabkan pelapukan batuan. Jika batuan mengalami proses pelapukan yang sangat lama, akibat terkena air, perubahan suhu, dan tekanan, maka batuan tersebut akan hancur jika dipegang dan ditekan sedikit saja. Pada waktu yang sangat lama, batuan dapat lapuk hingga menjadi butiran tanah. Batuan juga dapat melapuk karena pembekuan air menjadi es di daerah kutub. Perkaratan Perkaratan adalah proses pembentukan lapisan merah atau kekuning-kuningan yang melekat pada lapisan logam besi sebagai akibat proses kimia. Perkaratan terjadi karena logam bereaksi dengan air dan gas oksigen. Perkaratan dapat dicegah dengan cara mengecat logam. Proses perkaratan tidak dapat dihilangkan. Yang dapat dilakukan hanyalah memperlambat. Beberapa cara untuk mencegah terjadinya perkaratan adalah Pembusukan Pembusukan adalah proses perubahan benda yang berasal dari makhluk hidup akibat bakteri atau jamur sehingga rusak dan berbau. Contoh pembusukan adalah pada buah dan makanan. Ciri-ciri makanan yang sudah busuk biasanya mengalami perubahan warna, bau, dan rasa. Jika kita membiarkan mangga di atas meja selama beberapa hari, maka mangga yang dibiarkan di atas meja makin lama makin layu hingga akhirnya busuk. Setelah busuk, mangga melunak. Berbau tidak sedap dan muncul ulat. Dalam keadaan seperti itu, mangga jangan dimakan karena dapat menyebabkan sakit perut. Dari manakah jamur dan bakteri berasal? Jamur dan bakteri terbang bersama-sama debu di udara hingga sampai ke makanan. Setelah sampai ke makanan, jamur dan bakteri akan tumbuh dan berkembang biak. Pertumbuhan dan perkembang biakan itu makin cepat jika kondisi makanan basah dan berada di tempat terbuka. Hal ini berarti pembusukan makanan dapat dihambat dengan cara menyimpannya dalam keadaan kering dan bersuhu dingin. Selain pada buah, pembusukan dapat terjadi pada makanan dan tumbuhan atau hewan yang mati. Setiap pembusukan menimbulkan bau tidak sedap. Itulah sebabnya, jika kamu melewati tempat pembuangan sampah, tercium bau tidak sedap. Meskipun demikian, adanya pembusukan dapat menyuburkan tanah. Tidak semua proses pembusukan merugikan manusia. Ada juga pembusukan yang menguntungkan. Misalnya, pembusukan sampah. Mikroba mengubah sampah menjadi unsur yang mudah bercampur dengan tanah. Hal ini sangat diperlukan bagi kesuburan tanah dan juga mencegah terjadinya polusi. Lalu bagaimana cara menjaga supaya makanan kita tidak mudah busuk? Pemanasan. Tujuannya untuk membunuh camur dan bakteri yang terdapat pada makanan. Teknik ini dilakukan untuk bahan padat, namun tidak efektif untuk bahan yang mengandung vitamin dan protein. Vitamin dan protein akan rusak jika terkena panas yang tinggi. Pendinginan. Tujuannya untuk menghambat pertumbuhan dan aktivitas jamur atau bakteri yang merusak makanan. Pendinginan dilakukan dengan menyimpan makanan di dalam kulkas. Kulkas merupakan tempat yang bersuhu dingin. Mikroba tidak dapat hidup di tempat seperti ini. Pembekuan. Pengawetan makanan dan menurunkan temperaturnya hingga di bawah titik beku air. Tujuannya untuk menghambat pertumbuhan dan aktivitas jamur atau bakteri yang merusak makanan. Tidak ada jamur atau bakteri yang dapat tumbuh dan berkembang biak di bawah titik beku air. Namun, ingat. Bakteri dan jamur tersebut hanya mati suri. Jika suhu tidak lagi dingin, maka bakteri dan jamur tersebut dapat beraktivitas kembali. Pengasapan merupakan perpaduan teknik pengasinan dan pengeringan untuk pengawetan jangka panjang. Pengasapan menyebabkan kadar air dalam makanan berkurang yang mengakibatkan bakteri dan jamur mati karena kekurangan air. Biasa diterapkan pada daging dan ikan. Pengeringan Tujuannya untuk menghambat pertumbuhan jamur. Makanan kering lebih tahan lama daripada makanan basah. Hal ini karena mikroba lebih mudah hidup di tempat basah daripada tempat kering. Pengasaman Tujuannya menghambat pertumbuhan mikroorganisme membusuk makanan. Sering dilakukan pada sayur ataupun buah. Contoh pembuatan acar. Pengasinan Pengasinan Garam dalam makanan dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Makanan menjadi lebih awet. Garam banyak digunakan untuk mengawetkan telur dan ikan. Pemanisan Menambah dalam larutan dengan kadar gula yang cukup tinggi untuk mencegah kerusakan makanan. Pemberian bahan pengawet Tujuannya untuk menghambat pertumbuhan jamur atau menghambat pembusukan. Biasanya diterapkan pada bahan yang cair atau mengandung minyak seperti sodium bensuat pengalengan merupakan perpaduan kimia penambahan bahan pengawet dan fisika ruang hampa dalam pengak Nah kita kembali kepada pertanyaan awal Mengapa benda dapat berubah dari apa yang sudah dioraikan kita menjawab pertanyaan itu benda dapat berubah dikarenakan adanya pemanasan pendinginan pembakaran pembusukan dan perkaratan Nah kemudian pertanyaan kedua faktor yang mempengaruhi perubahan benda dari udara yang diatas dapat disimpulkan bahwa waktu suhu kelembaban atau kandungan air di udara kuman dan makhluk hidup dan pembakaran adalah faktor yang mempengaruhi perubahan pada benda Demikian anak-anak video pembelajaran perubahan pada benda kiranya bermanfaat untuk kita semua dan kita akan ketemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya dari kami Sekolah Hillcrest School Kami selalu menang untuk Indonesia Terima kasih